Sinta ini memang dia takut menghadiri sidang, ditanya oleh pengacara, melihat di TV sebelum-sebelumnya saksi bagaimana kita ubar dengan pertanyaan-pertanyaan dan itu mungkin para nolot sendiri pada akhirnya. Jadi hari ini Jaksa tidak mampu menghadirkan satu saksi fakta dan satu lagi ahli daripada IT. Bahkan tadi diperlihatkan dalam sidang ahli IT ini sudah dipanggil tiga kali bersurut-turut tapi tidak hadir. Yang kemudian saksi fakta yang pembantunya atau babysitter itu juga dipanggil tiga kali juga tidak hadir dengan alasan katanya menikah dan merubah pulang kampung, gak kerja lagi. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa tadi dibacakan keterangan daripada babysitter ya Sinta ya. Sedangkan Sinta sendiri menurut fakta persidangan, nanti kami akan hadirkan saksi juga yang menyatakan sesuai dengan pernyataan Viki bahwa yang namanya Sinta tidak ada di lokasi pada saat kejadian. Nah kami menduga, kami menduga bahwa ketidakhadiran Sinta juga mungkin, kami duga mungkin Sinta ini takut. Karena sudah melihat fakta-fakta persidangan sebelumnya, bagaimana ketika saksi-saksi sebelumnya ada sesuatu yang kami patut juga dipaksakan, contohnya Bu RT, Pak RT yang kemudian juga ada dua media, banyak kejadian pada saat penandatanganan berkas perkara di penyidikan, tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam perkara-perkara. Ini yang kami duga, kami duga ya, kami duga bahwa Sinta sebenarnya tidak hadir. Ini karena takut, karena takut terungkap kebenaran yang sebenarnya. Kalau dia hadir, ketemu dengan kita-kita, habis dia. Kita akan pertanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Dan saya yakin 100% keyakinan kami sebagai kuasa hukum ketidakhadiran ini, maka sudah dipanggil patut lho dua kali. Tiga kali ya, dan patut di duga bahwa Sinta ini memang dia takut menghadiri sidang, ditanya oleh pengacara, melihat di TV sebelum-sebelumnya saksi bagaimana kita ubar dengan pertanyaan-pertanyaan, dan itu mungkin para menurut sendiri pada akhirnya. Dia menurut keterangan saksi-saksi dari kita juga, nanti ada PIKI 2 tadi menyembuhkan, tidak pernah ada di acara atau di kejadian tersebut. Itu menguntungkan kita. Dan bahkan kami sangat pede dengan hal ini, bahwa ketidakhadiran saksi ahli, bahkan atau ahli bahkan, Hakim sendiri tadi kan agak cukup menekan kepada Jaksa, harus dihadirkan ahli ini. Karena kenapa? Ini bukan tentang fakta, tapi tentang pendapat. Jangan sampai pendapatnya dia itu tidak mampu dipertanggungjawabkan dalam perkara ini. Andaikan memang tidak hadir juga, Buat kami sudah jelas, saksi ahli tidak apa, saksi fakta tidak hadir. Kemudian yang dihadirkan sebelum-sebelumnya juga banyak menguntungkan kita. Boleh dikatakan bahwa ahli IT, dalam hal ini juga kami ingin menggali, seberapa pintar dia, ahli ini seberapa dia mampu mempertahankan argumen dia, terhadap apa yang dituliskan atau diberikan pendapat dalam BAP. Oleh karena itu, kami juga berharap kepada Bapak Doktor siapa itu nanti, ayolah hadirlah. Hadir di dalam persidangan, tunjukkan keilmuan Anda, sebagai orang yang punya tanggung jawab terhadap ilmu yang sudah disampaikan dalam BAP, yang tanda kutip menjerat klien kami. Tanggung jawab Anda sebagai dokter di mana? Menjawab moral. Tanggung jawab pendidikan moralitas Anda ketika sudah memberikan pendapat, yang kemudian menjerat klien kami, Anda tidak hadir ke mana? Tolong, hadir. Kita berargumentasi di dalam sidang, kita ungkap apa yang menjadi pendapat hukum Anda, dengan apa yang menjadi pendapat daripada kami sebagai kuasa hukum. Kita buktikan, kita uji secara fakta, secara faktual, maupun secara yuridis, apakah pendapat Anda mampu Anda pertahankan atau tidak. Dokter Bambang ya? Dokter Bambang. Kepada Dokter Bambang, kami berharap sebagai kuasa hukum membantu peran daripada jasa. Tolong hadir, Pak. Tanggung jawab terhadap apa yang sudah Anda tuliskan di dalam BAP. Apa yang sudah Anda sampaikan di dalam BAP. Jadi, secara akademisi, ada pertanggung jawaban moral. Disitulah ikatan moral seorang ahli, memberikan pendapat, yang pada ujungnya adalah menjerat daripada klien kami. Untuk selanjutnya, kami punya satu keyakinan bahwa, apa yang bisa disampaikan oleh klien kami, itu akan dipertimbangkan nanti ya, diperledoy. Bahkan kita setiap menyiapkan ya, saksi adicars, untuk bisa hadir, ada ahli juga, termasuk ada tiga ahli juga yang akan kami hadirkan. Kami juga akan menghadirkan saksi fakta, yang tidak dipanggil, orang-orang yang memang bersama hari itu, ke tempat kejadian. Kami akan hadirkan juga itu semua, supaya semua terang-benderang. Bagaimana Vicky bisa masuk, bagaimana kemudian Vicky mendapatkan, apa namanya, mendapati daripada istrinya berada di dalam tempat. Kira-kira seperti itu. Berapa saksi, Bang? Kalau dari kami, total yang saksi, apa namanya, ahli ada tiga. Kemudian, saksi fakta yang memang tidak di KBAP, kami siapkan lima orang. Kira-kira seperti itu. Dan, apalagi? Bicky, bagaimana Vicky? Tengok apaan, Vicky? Tengok apaan, Vicky? Tengok apaan, Vicky? Tengok apaan, Vicky? Ya, kalau ditanya perjalanan, sekali lagi, terima kasih ya, ya, bro, saya, kuasa hukum saya, Rabben Alam, Bishyarabamanda, dan sebuahnya, mas Alim, dan lain-lain yang ada di sini, atas mengawal perkara ini dengan baik, dari semenjak saya di Rutan Salemba, kayak sedang virtual, sampai akhirnya saya bisa sedang juga secara langsung, mungkin saya hanya menyampaikan sedikit pesan, perjalanan saya, kenapa waktu itu bisa menjadi seorang yang tersangka, pasti ada keterangan dari ahli yang menguatkan penyidik dengan ilmu-ilmunya, untuk membuat sebuah simpulan yang akhirnya mungkin mereka ada di larut perkara internal, yang menestatukan saya sebagai tersangka, dan satu tersangka awal, ini kan yang memberangkatkan saya sebenarnya diripatkan ke Kejaksaan, P21, kemudian saya disidak, ditahan di Kejaksaan, sampai kemudian Alhamdulillah Majelis bisa memataskan penang, dalam arti rangkaian sampai ke persidangannya adalah berangkat dari akarnya itu adalah sebuah status tersangka, nah status tersangka ini bisa saja, ya dapat keterangan dari ahli yang bisa sebagai menguat dari titik perkara ini, dan saran saya adalah, dari perjalanan sidang beberapa kali ini, ahli itu mendapatkan informasi itu hanya dari satu sumber mendengar, cerita, nah kalau menurut saya, dia bisa menjaga integritasnya, saya belum pernah berbicara serius ini dalam perkara saya, tapi saya berharap agar tidak ada lagi nasib pria ataupun wanita nantinya yang bernasib seperti saya, maksudnya, di saat dia dimintai pendapat atau ilmunya, maka kayak dari perkara saya, yang menjadi alat bukti itu kan dua tayangan video milik impotainment dan ilmunya itu, nah tadi waktu persidangan itu kemarin, dia tidak menonton tayangan itu saat ditanya, bagaimana kita bisa mengevaluasi, kita bisa memberikan keterangan, setelah kita sendiri tidak pernah melihat tayangan itu gitu loh, itu satu sih maksud aku, jadi harus benar-benar mendalami gitu loh, harus benar-benar, bukan hanya ahli yang keterangan pada saat itu dimintai keterangan, selesai sampai situ sebatas dia dikasih keterangan dan mendengar cerita gitu loh, maksud saya, harus memiliki integritas yang cukup baik untuk bisa ya menelah lebih jauh, kalau bisa, ya Pak, mungkin saya harus dalami dulu, telah dulu ini gitu loh, nggak dalam waktu yang singkat sebatas saya dipiksa seperti interview, saya harus mendalami dulu, nanti saya pelajari benar-benar, karena kan ini menyambut nasibnya seorang, itu aja sih tadi yang sampaikan pos hukum saya, jadi menurut saya, pos siapapun itu saya pribadi nggak pernah kenal, tapi jujur, pendapat ahli itu sangat didengar dalam sebuah keterangan penyihikan gitu loh, maka dari itu saya berharap nantinya, apabila ada seorang ahli atau apapun, ya lebih telah, lebih dahulu gitu, sebelum dia mampu menyimpulkan, karena saya begitu tadi, dia bagaimana bisa membuat resume, atau simpulan, atau apapun evaluasi dari sebuah tayangan, atau perkara tanpa dia mengetahui, lebih jelas tentang perkara itu, gitu aja sih, oke, saya tambahkan satu, seharusnya Angel punya tanggung jawab juga, sebagai peramu, karena saksi daripada pembantunya itu, atau babysitter, pasti yang mengajukan itu kan Angel Elga, nah kenapa pertanyaannya Angel, tidak mampu menghadirkan saksinya sendiri, harusnya dia mampu membantu jaksa, sudah dipanggil berulang tali, kemudian kenapa tidak mampu menghadirkan saksi, di dalam pergurung sidangan, ini tanggung jawab Angel juga secara moral, dia yang mengajukan saksi itu, di pada pemeriksaan di kepolisian, tentunya dia juga harus mampu membantu jaksa, untuk bisa manggil mantan anak muanya, jangan kemudian diam, dan sekarang hilang, gitu loh, artinya tanggung jawab Angel, sebagai pelapor, dimana gitu loh, supaya perkara ini lurus, jadi, sekarang ini menurut saya, ini juga harus menjadi moral, apa namanya, beban moral daripada Angel, untuk mampu menghadirkan Sinta kemarin, tapi hari ini tidak mampu, dan artinya ya, jadi Angel, lepas tangan, seperti itu, oke cukup, cukup ya, terima kasih. selamat menikmati,